Aktivitas di sekolah dasar Negeri 1 Merauke terlihat kembali berjalan normal pada Jumat pagi. Terlihat sejumlah murid dan guru sudah berada di sekolah setelah diliburkan selama dua minggu. Pemilik hak ulayat sempat melakukan pemalangan untuk menuntut kompensasi atas tanah yang dibangun gedung sekolah tersebut. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 1 Merauke, persoalan ini telah diselesaikan oleh pemerintah dan bersama dengan pemilik hak ulayat. Selanjutnya, sekolah ini kan dipalah. Jadi itu dipalah itu selama dua minggu. Dua minggu lebih sedikit. Jadi hari ini kita sudah belajar di tengah setiap keputusan dari pemerintah daerah bahwa pemilik tanah ini mereka sudah buka. Jadi kita sudah belajar seperti biasa lagi. Saat dilakukan pemalangan, setidaknya 524 murid di sekolah ini terdampak dan tidak dapat mengikuti proses pembelajaran sama sekali. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan